Setelah puas melakukan aksi maksiatnya, ayat diriku mengancam akan membunuh aku dan ibu jika aku bukanmu. Pagi hari itu tak pernah kulupakan, pagi yang kelam. Setelah ibu pergi, ayah menyusulku ke dapur dan tanpa ku sadari secara diam-diam, ayat diriku menyelinap di belakangku. Ia memeluku dari belakang, aku marah tapi aku tak sanggup berbuat apapun. Badan yang besar membuatku tak mampu merontak dari belukan kasarnya. Aku pun sempat dipukulnya berkali-kali dan aku terjatuh. Tak mampu lagi melawan badan ayah yang sudah menindihku begitu berat. Dengan sisa-sisa kekuatan aku coba merontak. Tapi semua sia-sia. Aku pun roboh, terkulai, pasrah ketika ayah diriku melampiaskan nafsu bejatnya pada tubuh mungilku. Ayah yang kutunggu-tunggu kehadirannya justru melukai keperawananku. Ia merenggutnya dengan penuh kejahatan. Dan perihnya kejadian ini berlangsung selama berkali-kali. Mama kuliah jam 8, ma cari. Dua ayahku rumah sama aku. Setelah aku terkencing dajaknya aku di kamar. Setelah dibuka celanaku. Dicekeknya aku takut laku. Adik basrah? Ya. Setelah puas melakukan aksi maksiatnya ayah diriku mengancam akan membunuh aku dan ibu jika aku buka mulut. Aku yang sudah tak mampu lagi berbuat apa-apa hanya bisa menangis. Sedang ayah, ia bertindak seolah-olah tak pernah ada kejadian itu. Ia kembali tidur. Meski ingin rasanya aku bercerita pada ibu mengenai kelakuan bejat suaminya. Namun ancaman ayah lagi-lagi membungkamku. Mulutku terkunci rapat dengan perasaan takutku. Hingga suatu saat aku mengalami kejadian yang aneh dalam diriku. Perutku mual-mual. Kuceritakan pada ibu. Ibu yang tidak mengerti apa-apa menceritakan hal ini pada suaminya. Kamu mau ke akhir. Kamu sakit gak? Sakit. Pernah kuduga akan jawaban yang meluncur dari mulut ayah diriku. Ayah mengatakan kalau aku terkenang kankerahin. Tak hanya di rumah, di lingkungan tempat tinggal kami, ayah pun sesumbar kalau aku terkena kankerahin. Ini kena apa nih lang, sakit pulang, bawa perisah. Ke mana, bilang gitu. Mau berobat. Obat ke mana? Lohi dan Romi. Pakak mau obatnya si Mia, bilang gitu. Kenapa si Mia rupanya? Kena kata abang, si Mia sakit. Sakit apa? Kankerahin. Jadi ya saya mengucap, Astagfirullahaladzim. Masih gadis kau dapat kankerahin sih, Kak. Itulah Kakak. Jemas. Enggak enak rasaan Kakak. Yaudah, cobalah Kakak pereksain dulu. Kalau diperiksakan, tahu penyakitnya. Ibu yang bingung dengan kondisiku, membawaku untuk memeriksakannya ke dokter. Sesampainya di sana, dokter mengatakan, aku sedang hamil. Ya, hamil. Ibu pun terkaget-kaget ketika mengetahui hal ini. Ibu menanyakan siapa ayah dari janin yang kukandung. Akhirnya aku terpaksa membuka ayah ini. Ibu menangis tak percaya apa yang telah terjadi. Ibu menangis tak percaya apa yang telah terjadi.